Timnas Putri Indonesia dibuat tak berkutik usai kalah telak 0-18 dari Australia pada Laga Pertama Grup B Piala Asia Wanita 2022 di Stadion Mumbai, Jumat 21 Januari. Apa kabar Sobat Dunia Sport 12-12? Semoga Sobat Dunia Sport selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Pada babak pertama Timnas Putri Indonesia tertinggal 0-9 dari Australia. 4 dari 9 gol Australia itu dicetak Samantha Kerr. Australia langsung menambah gol pada awal babak kedua lewat tendangan spektakuler Bekeli Carpenter dari jarak jauh pada menit ke-49. Pada menit ke-54 Samantha Kerr mencetak gol ke-5 dalam Laga itu setelah mendapatkan umpan Tameka Yalop. Samantha Kerr menjadi aktor gol ke-12 Dematilas yang dilesakkan Emily Van Ekmon pada menit ke-57. Umpan Sundulan Kerr disambut Sundulan Van Ekmon. Van Ekmon mendetak hat-trick lewat gol pada menit ke-58 setelah memanfaatkan asis Yalop. Australia hampir unggul 14-0 pada menit ke-61. Kesempatan itu didapat setelah Rani Mulyasari menjatuhkan Kerr di kotak penalti. Tidak ingin ketinggalan. Striker pengganti Kiasimon ikut mencatatkan nama di papan skor pada menit ke-67 hasil umpan Carpenter. Van Ekmon mencetak kuat-trick pada menit ke-69 yang membuat Australia unggul 15-0 hasil umpan terobosan Claire Weller. Umpan terobosan jadi pekerjaan rumah yang perlu dibenahi tim pelatih tim Nas Putri pada Laga berikutnya. Lewat umpan terobosan itu juga Kiasimon mencetak gol ke-2 pada laga ini di menit ke-71 berkat asis Beckkot Ney Nevin. Pemain belakang Ivy Luik menambah penderitaan Indonesia setelah membawa Australia kian menjauh dengan keunggulan 17-0 pada menit ke-78. Gol Luik itu tercipta usai menerima asis Kiasimon. Menjelang laga bubar Hailey Raso mencetak gol pada menit ke-88 setelah memanfaatkan kemelut di depan gawang Indonesia. Kaso membobol gawang Nurhalimah setelah menerima umpan Pan Ekmon. Australia menang telak 18-0 atas Indonesia. Support terus channel ini dengan like, subscribe dan bunyikan tanda lonceng agar bisa selalu update berita seputar olahraga dari channel ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.